selamat datang di akhir hari BDB channel disini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya kemarin kita sudah lepas beberapa pasang buruk dari berbagai macam jenis burung nah kali ini kita akan bahas satu persatu dan kebetulan yang pertama kita bahas adalah burung pancawarna atau burung mesia sumatera ya nama resminya dan burung ini kebetulan kemarin kita dapatkan burung pancawarna ini sepasang jadi coba kita masukkan disini dan kebetulan juga sudah mulai beradaptasi ya dan bisa beradaptasi dengan sempurna disini ya meskipun dengan ekosistem yang belum jadi tapi sudah bisa beradaptasi di aviari BDB channel ini semoga aja nanti ada kabar baik ya ketika ekosistemnya sudah bagus sudah jadi burung ini bisa segera berkembang biak ya untuk itu kita bahas dulu ya informasi lengkapnya seputar burung pancawarna ini apa sih burung pancawarna ini sebenarnya nah untuk cerita lengkapnya langsung aja kita bahas ya sekarang kita coba review nih ya kita bahas seputar burung pancawarna nah burung pancawarna ini burung endemik sumatera ya tapi nama resminya sendiri juga bukan pancawarna nama pancawarna itu ya nama panggilan buat terkarenakan kesempatannya terhadap burung ini ya mungkin karena merucuk dari warnanya yang berjumlah 5 makanya ya disebut burung pancawarna nah kemarin teman-teman juga banyak yang mengusurkan untuk mencoba menangkarkan burung pancawarna di kandang aviari BDB channel ya jadi makanya kita coba komodir kita coba datangkan sepansang burung ini kita masukkan ke aviari kita dan semoga nanti ada perkembangannya ya dan bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya nah sebelumnya ya coba kita bahas ya informasi lebih detil seputar burung ini ya biar teman-teman juga ada tambahan bawasan seputar burung-burung endemik di Indonesia terutama ya burung pancawarna ini ya apa sih burung pancawarna itu sebenarnya ya kita bahas ya burung pancawarna adalah salah satu burung endemik di pulau Sumatra nama resminya sendiri bukan pancawarna ya pancawarna itu hanya nama panggilan rekan-rekan kecamannya terhadap burung ini ya karena memang mungkin mengacu pada warnanya yang berjumlah 5 makanya dipanggil pancawarna untuk nama resminya sendiri burung ini adalah Mesia Sumatra nah ini catatan yang perlu teman-teman ketahui kalau burung pancawarna atau burung Mesia Sumatra ini sekarang termasuk burung yang dilindungi undang-undang ya jadi memang gak bisa untuk dipelihara secara bebas ya burung pancawarna atau Mesia Sumatra ini masih saudaranya burung pekin robin ya atau burung robin kalau kita menyebutnya dan ini juga termasuk dalam kerabatnya burung pokse-poksean ya burung-burung ini dirindungi ya alangkabarnya loh teman-teman ingin memelihara untuk sekedar didengarkan OCH-nya ya lebih baik memilih robin ya meskipun lebih mahal tapi suaranya juga lebih bagus dan aman gak dirindungi gitu teman-teman nah kembali lagi ya sekarang kita bahas informasi detailnya nama burung pancawarna ini sebenarnya adalah burung Mesia Sumatra seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya berasal dari famili Leotricidae dan genus Leotric memiliki nama ilmiah Leotric laurinae atau dalam bahasa inggris disebut dengan nama Sumatra Mesia jadi burung ini berasal dari famili yang sama dengan spesies pokse-poksean ya sama dengan pokse Hongkong terus pokse Sumatra, pokse Jambul dan lain-lain jadi memang berkerabat juga dengan burung Pakin Robin ya dan burung ini salah satu kerabat dekatnya ya burung Robin ya dan sepertinya karakternya juga gak jauh-jauh beda dengan si Robin ini ya makanya saya coba untuk menanggarkan dia very besar ini sekalian kita pelajari seperti apa sih karakternya karena memang kalau Robin itu terkenal susah ya dan burung ini mungkin akan lebih susah dan untuk itu ya coba kita pelajari dulu seperti apa sih karakternya dan semoga bisa berhasil ya harapan kita sih semoga burung ini bisa nanti bisa berkembang biak ya di kandang api hari kita karena burung ini memang sudah sangat menyusut populasi di habitat liarnya ya di alam liarnya maka yang gak heran kalau sekarang burung ini termasuk dalam burung yang dilindungi undang-undang ya jadi penangkaran adalah salah satu solusi alternatif untuk menyelamatkan populasi burung ini ya sementara memang belum ada yang terpantau bisa menangkarkannya atau bersedia untuk menangkarkan burung ini masih sangat jarang yang terpantau menangkarkan burung ini ya mungkin karena tingkat kesulitannya itu tadi atau mungkin karena memang burung ini juga kurang laku di pasaran jadi memang tidak ada yang menangkarkannya nah untuk itu kita coba yang menangkarkannya semoga nanti berhasil dan nanti bisa kita lepas liarkan lagi di habitat aslinya sana nah burung ini dulunya dianggap Rasleotric Argentauris ya burung Mesia lain yang berwarna kuning ya di tegorokannya dan burung yang gak ada di Indonesia yang dikenal dengan nama Mesia Telengaperak sebelum kemudian pada akhirnya dibisa jadi spesies tersendiri dengan nama Leodric Laurina ini nah burung pancawarna ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang naturalis asal Inggris bernama Brian Huttenhassen pada tahun 1837 nah sekarang seksingnya ya banyak yang nanya bagaimana sih seksing burung ini dan memang karena burungnya adalah tipikal burung monomorphic ya jadi dimana penampakan jantan dan betinanya itu identik atau hampir sama tapi kalau merujuk pada beberapa literatur sih dan salah satu masukan dari teman-teman yang sudah pernah menangkar ya jadi memang ada satu masukan dari teman-teman yang sudah berhasil menangkar tapi burung berhasil menetas dan sudah terpantau jantan dan betinnya untuk burung jantan itu pantatnya itu memang agak merah ya sedangkan kalau betinnya itu memang polos ada merahnya tapi gak terlalu pekat sedangkan kalau jantan itu merahnya memang pekat ya habitat alami burung ini di hutan cemara montani dan sub montani pada rentang ketinggian 600 sampai 2100 meter DBL nah burung ini banyak menghabiskan waktunya sebenarnya di tanah ya jadi memang mencari makannya itu di tanah dan makanannya itu berupa serangga, larva, dan juga cacing selain itu juga memakan buah-buahan kecil ya jadi memang selain serangga juga memakan buah-buahan juga nah sekarang untuk persebaran habitatnya nih burung ini persebaran habitatnya dibagi dua subspesies ya yaitu Leotrich laurinae rugmeri nah burung ini ada di dataran tinggi di Sumatera bagian utara sampai ke Aceh ya dan Leotrich laurinae laurinae nah ini adanya di dataran tinggi Sumatera kecuali bagian utara jadi memang meskipun sama-sama dari Sumatera tapi dibagi ya dipisahkan dua subspesies ya jadi memang untuk Sumatera bagian utara beda subspesiesnya dengan yang di saudaranya yang di Sumatera bagian lainnya ya jadi sebagai catatan aja nih teman-teman burung ini juga sudah diintroduksi ke Hongkong ya jangan sampai burung ini justru punah di negeri sendiri dan berkembang biar di negeri orang makanya coba kita tanggarkan jadi kalau memang berhasil bisa jadi literatur baru jadi memang ada acuan baru yang bisa kita share kepada teman-teman semuanya seperti apa sih karakternya seperti apa sih pola perkembang biakannya jadi nanti akan semakin mudah kedepannya untuk menanggarkan burung ini jangan sampai burung ini kedauluan punah ya karena memang meskipun burung ini dilindungi tapi burung ini tetap aja terancam oleh hilangnya habitat jadi kebakaran hutan alifungsilah dan lain-lain selain itu juga penangkapan liat dan perdagangan ilegal yang semakin masif ya jadi mau gak mau penangkaran adalah salah satu solusi alternatif untuk menjaga populasi burung ini ya jangan sampai punah nah untuk itulah perlu langkah-langkah yang lebih nyata untuk melestarikan burung ini ya biar nanti kedepannya burung ini bisa tetap melestari di habitatnya toh andaikan pun nanti ada apa-apa dengan burung ini di habitatnya kita bisa restocking lagi kita bisa kembalikan lagi ke alam liarnya jadi memang untuk menjaga populasi burung ini ya jangan sampai benar-benar hilang di habitatnya nah cukup sekali sekian itu teman-teman bahasa kita kali ini seputar burung pancawarna ya dan semoga aja bisa dijadikan referensi buat teman-teman semuanya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga burung pancawarna di kandang afiari B2B channel ini bisa segera beradaptasi ya dan semoga juga bisa bergembang biak nantinya sehingga ada literatur buat kita semua seputar penangkaran burung pancawarna ini dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap aksis mengandalkan informasi korupsi seputar dunia burung dan tugas lainnya selamat sore dan siang sampai jumpa di video selanjutnya